You in the middle Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Dipa Viewview Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membedakan kapasitor yang bisa digunakan pada tegangan AC dan tegangan DC Hal ini penting diketahui karena kan jika salah penempatan maka kesalahan fatal bisa terjadi khususnya pada kapasitor ini Oke guys, saksikan video berikut ini hingga akhir dan jangan lupa sambil melihat video ini Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari channel Dipa Viewview Oke guys, check it out Kapasitor merupakan perangkat yang selalu digunakan pada rangkaian elektronik Baik arus DC maupun arus AC guys Nah, penting kita mempelajari Mengetahui Agar tidak terjadi kesalahan pada saat Pemasangan Dari kapasitor ini Oke, langsung aja kita mulai Kapasitor terbagi kepada dua jenis Berdasarkan arus Arus DC dan arus AC Cara mudah untuk mengetahui Pertama kita bahas mengenai arus DC Arus DC adalah direkar yang merupakan arus searah yang bisa dimempatkan pada rangkaian elektronik Arus ini tergolong arus lemah dan tidak mungkin menyedron Dan untuk menentukan kapasiturnya Sangatlah mudah Pada kapasitor ini Dia ditandai dengan kutub negatif Ini kutub negatif Dan sisi ini adalah positif Dan Ukuran voltase Kek itu Rata-rata 200 Diketahui dengan cara seperti ini guys 200 pol Ini sama Ini tidak ada bedanya dengan Arus AC Satuannya tetap sama-sama pol Sama-sama mikro Tapi yang menjadi ukurannya adalah Yaitu Pada sisi Ini guys Inilah menandakan bahasanya kapasitor ini adalah kapasitor yang digunakan pada arus DC Ada kutubnya Kutub negatif Positif Negatif Dan Positif Lalu bagaimana dengan yang besar ini Ini juga Kapasitor DC Ditandai dengan kutub negatif Ini dia kapasitor yang berkualitas baik Dikarenakan besar mikro paratnya 15.000 mikro parat Kalau dia kapasitor DC guys Dia itu bisa sampai mencapai 15.000 mikro parat Bahkan lebih guys Tergantung kebutuhan Satuan tetap sama Polumer Dan Sini dia ditandai dengan kutub negatif guys Ini kutub negatif Negatif Ini positif Ini negatif 15.000 mikro parat Per 100 pol Ini adalah kategori kapasitor DC guys Jadi ketiga ini adalah Kapasitor DC Tap selanjutnya Seri-siri Lalu Bagaimana cara membedakan kapasitor Arus AC Oke Arus atau tegangan AC Yaitu Ini dia Cara yang paling mudah Yaitu Arus AC Atau Tegangan AC Yaitu Merupakan Arus bolak-balik Artinya Dia tidak netral Negatif Positif Boleh dimana saja Negatif positif Boleh saja Dribalik-balik juga boleh guys Ini Ditandai dengan Mikro parat yang kecil Ini merupakan kapasitor Yang biasa digunakan Yang biasa digunakan Pada kapas angin Kipas angin Dan Pada motor listrik Seperti Mesin Pompa Air guys Tandai dengan 1,5 mikro parat Per Kurang lebih 5% Yang paling menonjol adalah Ini guys 400 Pol AC 400 Pol AC Kita Tandai dengan ini 400 Pol AC Dengan 400 Pol AC Dengan Frekuensi 50 per 60 H Ini merupakan Kapasitor Yang digunakan Pada Arus Atau Tegangan AC Guys Apa halnya Dengan Kapasitor ini Ini juga merupakan Kapasitor Tegangan AC Guys Tegangan AC Atau Arus AC Dengan Nilai Sebesar Kurang lebih 12 Mikro parat Itulah Bedanya Guys Kalau dia AC Bahkan Sampai 15.000 Mikro parat Tapi Kalau dia Untuk AC Untuk mikronya Mereka Kecil Dengan Tegangan Yang besar Yaitu 500 Pol AC Tanpa Kutub Artinya Bebas Silakan Kapasitor DC Menggunakan Kutub Liten Dye Dengan Kutub Kutub Yang harus Disesuakan Dengan Kutub 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 Nah Ini Guys Dia Nah Itulah Inilah Ciri Kiri Kapasitor Arus Atau Tegangan AC Lalu Saya Satu Seperti Ini Nah Di Sisi Sebelah Kanan Adalah Kapasitor DC Dan Sisi Sebelah Kiri Saya Adalah Kapasitor AC Oke Oke guys Sudah Sudah Jelas Pada Kesempatan Ini Saya Sudah Terakan Gimana Cara Membedakan Kapasitor Arus DC Dan AC Dari Dari Percobaan Tadi Dapat kita Simpulkan Bahasanya Sangat Penting Untuk Membedakan Kapasitor DC Dan Kapasitor AC Dan Jika Kamu Suka Dengan Channel Ini Channel Tiba Jangan Lupa Kamu Share Ket Teman Teman Kamu Agar Mereka Juga Mengetahui Pentingnya Mengenai Apa Itu Yang Membedakan Dan Mengetahui Kapasitor Jangan Lupa Guys Seperti Yang Saya Utarakan Sebelumnya Tekan Tombol Like Subscribe Serta Comment Bantu Saya Untuk Mengembangkan Channel Ini Menjadi Lebih Sampai Jumpa Pada Tutorial Tutorial Berikutnya Hanya Di Channel Dipa Bview Bye Bye Selamat . . . . . . . Sub indo by broth3rmax